Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama aku, Fathun Mababa PMI ke-22 Kali ini aku bakal bahas atau meresum tentang materi kedua Yang diberikan saat Mababa dengan judul Keas Bajaan Ya, mungkin kita langsung aja masuk ke videonya Kita masuk ke Aswajaan Yang pertama, apa sih itu Aswaja? Secara etimologi, Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat dikonsepsikan Ahlun yang berarti pembeluk aliran atau pengikut madhab Dan Ahlus Sunnah yang berarti torikot atau jalan Sedangkan Ahlus Sunnah berarti sekumpulan orang yang memiliki tujuan Atau dapat diartikan secara singkat bersama-sama Jadi, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah semua orang yang berjalan Dan selalu menetapkan ajaran Rasulullah SAW Dan para sahabat sebagai pijakan hukum Baik dalam masalah agidah, syariah, dan tasawwaf Lalu, apa saja sih prinsip dari Aswaja sendiri sebagai mahajj al fikir Sebagai pola pikir, cara berpikir Yang pertama, ada akidah Dalam akidah sendiri terdapat beberapa pilar Yang menjadi penyangga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Di antaranya, yang pertama adalah akidah uluhiyah atau akidah ketuhanan Yang berkaitan dengan ihwal eksistensi Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Semesta Alam Sedangkan untuk yang kedua adalah Pilar yang mengutamakan keimanan manusia Yakni adalah Tauhid Yang mana adalah keyakinan teguh dan murni Yang ada dalam hati setiap muslim Bahwa Allah lah yang menciptakan Memelihara, memastikan Memastikan dan mematikan kehidupan Seluruh mahluk di alam semesta ini Dan untuk pilar yang ketiga Iyalah Al-Alma'at Atau dapat diartikan sebagai sebuah keyakinan Bahwa nantinya manusia akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat Dan setiap manusia akan mendapatkan imbalan Sesuai amal dan perbodohannya Diamur jajat nanti Seperti itu Lalu untuk yang kedua adalah Bidang politik Jadi dalam bidang politik Terdapat syarat-syarat Agar suatu otoritas pemimpin negara dapat kugur Dan di aswaja sendiri Diberikan beberapa peninsip Yang pertama adalah Prinsip syurah atau musyawarah Karena negara harus mengedepankan musyawarah Dalam mengambil segala keputusan dan setiap keputusannya Setiap kebijakan Dan juga dalam penentuan peraturan negara Yang kedua adalah Prinsip al-adil Atau dapat diartikan sebagai keadilan Prinsip ini tidak boleh dianggar oleh sebuah pemerintah Apapun bentuk pemerintahan itu Karena keadilan merupakan salah satu Hal yang diberitakan oleh Allah SWT Kepada setiap makhluknya Yang ketiga adalah Prinsip al-hurriyah Atau kebebasan Disini berarti negara wajib menciptakan dan menjaga kebebasan Bagi warga negaranya Namun Kebebasan tersebut Wajib hukumnya Karena merupakan kodrat asasi setiap manusia Namun Harus dalam aturan tertentu Tidak bebas sebebas-bebasnya Dan untuk yang keempat adalah Prinsip al-musawah Yakni adalah Keseteraan derajat Bahwa manusia Diciptakan sama oleh Allah SWT Yang membedakan Hanya derajat iman dan ketakwaan mereka Lalu Setelah bidang politik Lanjut ke bidang ketiga Yakni Bidang istimbad al-hukum Atau Pengambilan hukum syariah Hampir semua golongan sunni Menggunakan Empat sumber hukum Termasuk PMI Termasuk prinsip yang dianut dalam PMI Yaitu yang pertama Al-Quran As-Sunnah Ijma' Dan Tiyas Seperti itu Lanjut saja kita ke Poin yang terakhir Oke Untuk poin yang terakhir Atau mungkin bisa diambil sebagai kesimpulan Mengenai keaswajah sendiri Yakni kita sebagai Kadar PMI Harus selalu berpegang Teguh pada prinsip aswajah Atau ahlu sunnah Wal jamaah Yang berarti dalam Kehidupan sehari-hari Kita harus senantiasa Berpegang tuguh pada Islam Pada Al-Quran Dan juga pada asunnah Dalam Menjalani kehidupan sehari-hari Baik itu dari perilaku kita Karakteristik kita Atau Cara Fikir kita Jadi Seperti itu Oke Oke mungkin cukup sekian Untuk materi keaswajah Hari ini Karena Saya rasa sudah cukup Saya bisa akhiri Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila Terdapat banyak kesalahan Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you